Intro DPRD Kabupaten Kampar hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kampar Pergantian Antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri Bertempat di ruang rapat paripurna lantai 2 gedung DPRD Kampar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Muhammad Faisal didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar dari Partai Golkar Repol dan Fahmil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera memimpin rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah janji Edi Efresun sebagai anggota DPRD Kampar Pergantian Antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera Rapat paripurna ini dihadiri langsung Sekretaris Daerah Yusri dan anggota fraksi PKS DPR RI dari pemilihan Riau Syahrul Aidi Maazad serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Kampar Rapat paripurna ini diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Riau yang dibacakan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Ramlah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar atas nama Zalga Putra Partai-Partai Keadilan Sejahtera sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar masa jabatan 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Kedua, meresmikan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar atas nama EDF Reson SPDI-MPDI Partai Keadilan Sejahtera sebagai pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar sisa masa jabatan 2019-2024 terhitung oleh tanggal pengucapan sumpah dan uci Ketiga, pengucapan sumpah jadinya sebagaimana dimaksud pada tentu kedua dilaksanakan pariulama 60 hari terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur ini Keempat, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di pekan baru pada tanggal 21 kemarin 2022 Gubernur Yaw Samswar Anggota DPRD Kampat, EDF Reson berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan rapat paripurna ini Kedepan, ia akan segera menyesuaikan diri bersama rekan-rekan anggota DPRD lainnya khususnya anggota Komisi 4 agar dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kampar yang mewakil daerah pemilihan Kampar 1 dapat melaksana dengan baik Selain itu, ia juga akan berusaha dengan maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat di wilayah pemilihannya dan disampaikan dan di wilayah pemilihan Kampar 1 atau di wilayah pemilihan Kampar 1 ini kan komisi yang cukup kurang memang karena dalam ruasa kampen Pindang Upati ini ada beberapa proyek mantra yang di Komisi 4 adalah bagian dari pengawasan ini mana yang di depan ini untuk melakukan pengawasan ini dan kami yang sekurang kita akan belajar dan belajar Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmil dari fraksi PKS menyampaikan ucapan selamat atas telah diambil sumpah dan janji Edy Efrizon sebagai anggota DPRD Kampar pergantian antarwaktu sisa masa jabatan 2019-2024. Ia berharap rekan satu partainya ini untuk dapat bersinergi dengan anggota DPRD Kampar lainnya dan kedepannya dapat mengikuti seluruh agenda yang ada di lembaga legislatif ini dengan disiplin dan menjaga etika sebagai anggota DPRD Kampar. Dari fraksi kita hanya, matul saja tidak ada. Semuanya, kita jatuhkan, jelas tentu, kita saling perhatikan yang melanggar sebut daripada kode etik dan kata tipis sudah ditetapkan oleh DPRD dan kita rapat fraksi dan menyampaikan kepada seluruh. Dan harapan abang dengan anggota yang baru ini bagaimana di depan untuk perkuatan untuk fraksi PKS ini? Dan harapan yang pertama tentunya, pelajari ya, tetip seperti yang sudah ada. Dan tentunya kita berjalan di garis-garis yang sudah ditentukan dan ingat, supaya kita, hanya kita dengan orang yang tahu mau kita laksanakan atau tidak, tetapi jalur dan garis-garis yang sudah ditetapkan di takib itu sudah ada. Beliau kan ini berada di Pemisi 4. Tapi mana nanti kita, PKS berharap dalam pengawasan diri? Ya, tentu kita, sekali seminggu kita rapat fraksi, jadi saling memberi masukan dan memberikan beberapa pengalaman dan juga saling menesati dan menjalankan tugas-tugas dan menjalankan tugas-tugas yang akan mencerahkan pada seluruh. Dan juga, ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal menyampaikan, dengan telah dilakukannya pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kampar ini, maka saudara Edi Efrizon telah serah sebagai anggota DPRD Kampar. Oleh karena itu, agar segera memahami seluruh aturan yang ada, khususnya terkait tata tertib DPRD Kampar, serta Undang-Undang MD III, agar tidak salah dalam menjalankan amanah sebagai anggota DPRD. DPRD Kampar, DPRD Kampar, Dalam kegiatan ini, selain memimpin langsung pengucapan sumpah dan janji, saudara Edi Efrizon, ketua DPRD Kampar, juga menyematkan langsung pin tanda keanggotaan DPRD Kampar. Dari data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Edi Efrizon merupakan pemenang kedua di daerah pemilihan Kampar I dengan rahan suara sebanyak kurang lebih 2.200 suara pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu. Ia menggantikan rekan sopartainya, yakni saudara Zolka Putra, yang tersangkut kasus pelanggaran kode etik DPRD Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai, melaporkan.